Bisa berpindah dari satu pulau ke pulau lain, kita tentu butuh dukungan sistem transportasi yang sangat memadai dan sangat mendukung. Tidak hanya melalui jalur udara, tetapi juga laut dan utamanya udara. Begitu pentingnya perang transportasi udara karena sifatnya yang fleksibel dan mobilisasinya yang luar biasa. Sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan sampai ke belosong. Melihat potensi yang luar biasa ini sekaligus tantangan yang harus kita hadapi bersama untuk kita dapatkan solusinya di tengah perkembangan teknologi yang luar biasa pada peradaban manusia kekinian. Maka dengan bangga, pagi ini Politeknik Penerbangan Surabaya menghadirkan Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan SNITP 2017. Saya minta tepuk tangannya karena hari ini tidak mungkin acara misal terselenggara dan pendukungan dari PT Rumah Makan Jawa Tengah, Bank BNI, Bank Syariah Mandiri, Batik Mistara Luminor Hotel, Base Reven Pantilio Hotel dan juga R.A. Siang. Dan pagi hari ini boleh bertepuk tangan untuk para sponsor. Saya juga ingin tepuk tangannya karena tamu-tamu istimewa telah hadir di tengah-tengah kita sejak pagi. Saya ingin ucapkan selamat pagi, selamat datang kepada yang terhormat Kepala Padaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Bapak Dr. Insinyur Joko Sasono, Master of Science in Engineering. Boleh tepuk tangan untuk beli apa-apa. Terima kasih berkenan hadir di Surabaya pagi ini Bapak. Yang kami hormati, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara, Ibu Sri Lestari Rahayu, SHLLM. Ini juga tidak kalah istimewa. Our keynote speaker, tidak hanya berstatus sebagai Putra Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Beliau juga dikenal sebagai pakar penerbangan Indonesia dengan pengalaman yang berdunia. Bapak Dr. Ibn Ilham Akbar Habibie, MPA. Terima kasih berkenan hadir. Direktur Politeknik Penerbangan Surabaya, Bapak Insinyur Setia MPA.